Halo, ketemu lagi. Semoga belum bosen. Nah, setelah kemarin membuat cat untuk jari, sekarang kita mau membuat cat lain lagi. Jadi ibu-ibu punya beberapa pilihan atau beberapa variasi ketika ingin menggunakan cat saat belajar. Jadi sekarang kita akan belajar membuat cat air. Nah, biasanya cat air itu sudah jadi. Jadi sudah ada di toko, sudah berbentuk seperti bedak padat yang biasa kita pakai. Bentuknya kering seperti ini, seperti bedak padat persis. Jadi yang kita pakai itu biasanya taruh air. Jadi ketika kering, kemudian dikasih air, nanti dia warnanya akan menyebar dan dia tipis. Jadi memang harus menggunakan air dalam pemakaiannya. Kalau ini yang saya pakai, ini yang sudah jadi, sudah bisa didapatkan di toko buku. Tapi ternyata kita bisa juga membuat sendiri. Nah, membuatnya itu bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi bentuknya agak padat. Kemudian di atasnya masih ada airnya sedikit, nggak apa-apa. Seharusnya bisa kering. Tapi kalau anak-anak sepertinya lebih mudah kalau ada bagian yang basahnya sedikit. Jadi agak lembab dan ada airnya sedikit saja. Bahan-bahan yang kita pakai adalah cukamakan. Cukamakannya hanya pakai sedikit. Kita pakai cukamakan. Kemudian kita pakai soda kue. Saya belum pernah pakai merek lain. Tapi yang biasanya dipakai adalah ini. Soda kue. Jadi dia ada kandungan kimianya, tapi aman untuk dimakan. Kita pakai soda kue ini. 8 gram. Soda kuenya. Kalau tadi kan untuk ukurannya, kita menggunakan gelas plastik. Nah, kalau sekarang ukuran yang kita pakai adalah si ini. Ukurannya sekecil ini. Jadi semua bendanya ukuran patokan dasarnya adalah ukurannya sekecil ini. Kita pakai soda kue, cuka, cuka makan. Kemudian seperti biasa, warna makanan. Dan juga kita perlu maizena atau tepung jagung. Mereknya apa saja. Kita pakai tepung maizena, tepung jagung. Semoga di sana mudah ya. Mendapatkan tepung jagung. Kita perlu air sedikit juga. Nah, kalau sudah, hari ini kita akan main-main dengan banyak daun-daunan. Jadi, aku sudah minta bantuan orang-orang untuk mempunyai daun. Nah, daun-daun ini kan tentunya mudah banget didapatkan. Daun-daun juga pasti banyak daun-daunan. Kenapa kita pakai daun? Karena daun itu mau didapatkan. Dan, nggak perlu biaya sama sekali. Dan ternyata dengan menggunakan daun ini bisa banyak sekali belajar hal yang didapatkan untuk anak-anak. Oke, langsung merepek ya. Kita perlu baskom juga. Kemudian, kalau punya kocakan untuk telur, boleh dipakai. Kalau tidak punya, pakai sendok biasa saja. Jadi, yang pertama, kita tuang soda kuenya ke dalam baskom. Semua. Sudah, kita tuang cuka. Cukanya itu tiga per empat. Jadi, kalau tadi sodanya segini penuh, berarti kita kurangin satu porsi sekitar segini. Semoga kelihatan ya. Dia hanya segini saja. Tadi kan segitu. Tiga per empat. Nah, sekelah-sekelah sedikit. Seperti itu. Nanti, kalau ibu-ibu mau buat di depan anak-anak, akan lebih seru. Tapi, proses waktunya agak memakan waktu lama karena kita menunggu keringnya itu bisa sekitar satu atau dua hari tergantung mataharinya. Mereka bisa belajar ilmu fisika sederhana. Jadi, apa yang terjadi kalau si soda kue ini kita campurkan dengan cuka. Siap? Campur ya. Satu, dua, tiga. Wow! Ternyata ini yang terjadi kalau dicampur. Jadi, reaksi kini ya. Jadinya muncul busa-busa. Biasanya seperti ini. Berusia kan ya? Biasanya ini bisa dipakai untuk eksperimen ketika membuat gunung merapi jadi ini seperti laharnya yang keluar dari gunung merapi itu. Kita aduk terus sampai dia tercampur. Jadi, walaupun dia berbusa tapi bagian bawahnya itu biasanya masih kering. Jadi, diaduk terus. Aduk terus. Jadi, kalau busanya sudah kering atau sudah menjadi air lagi itu baru kita pakai. Ini kita diamkan dulu saja. Supaya tidak terlalu kental, kita perlu air sedikit tapi kita akan perlunya setelah kita mencampur dengan maizena. Kita tolong maizena-nya sama juga ukurannya. Kita pakai ukurannya ini ya. Gelas ukurnya adalah si gelas soda kue. perbandingannya satu perbanding satu. Jadi, kalau sudah kuenya satu maizena-nya juga satu. Ayo, masuklah semuanya. Oke, ini kayak agak terlalu banyak sedikit. Kita kurangkan sedikit. Oke, sudah. Terus sekarang kita campur. Aduh. kita campur ke dalam adonan cuka dan soda. Aduk lagi. Dia langsung jadi kempes nih. Soda-sodanya sudah mulai hilang dan sudah berubah jadi kental. Kalau sudah seperti ini, aku biasanya menambahkan sedikit air supaya enggak terlalu kental. Kita ganti dia untuk mengaduknya. Kalau ini busanya muncul lagi. Berarti harus diaduk lagi. masih agak kental. Tambah lagi. Oke, cukup. Kalau sudah, kita siap untuk memasukkan ke dalam wadah. Akan lebih enak kalau membuatnya dalam catakan es yang berukuran besar dan panjang. Biasanya ada yang panjang seperti itu. jadi bisa membuat warnanya sekaligus banyak di satu tempat. Tapi kalau tidak punya, bisa pakai yang satuan seperti ini. Kalau tidak ada lagi dan susah-sulit didapatkan, bisa pakai apapun wadah apapun. Kalau di sini saya pakai mangkok saja. Kita susun dulu sambil nunggu busanya-busanya. Ini hilang. oke. Dia langganya hilang sendiri sih. Sambil dia akan meletus-meletus sendiri. Sekarang kita mulai tuang. Karena tujuan utamanya adalah yang kita pakai adalah bagian endapan dari maizena. Jadi maizena itu sifatnya dia akan kembali padat. Jadi bagian yang padat itu yang kita kasih warna dan nantinya yang sudah padat ini akan dijadikan bahan utama untuk catnya. Jadi tuangnya tidak perlu sampai penuh. Tuangnya sedikit saja supaya dia cepat kering. Karena yang kita cari adalah bagian endapan dari maizena. Kita tuang sedikit. setelah itu bagiannya sudah mulai mengendap di bawah. Terus diaduk sebelum dituang supaya maizena-nya ikut ke dalam rangkuk. Lalu tinggal kita kasih warna. warnanya ini perlu agak banyak. Perlunya agak banyak. Warnanya mudah sekali jadi pakenya agak pekat dan agak gelap seperti ini. Kemudian kita campur merah. hijau biru kita mulai aduk aduk sampai rata kalau perlu lihat di bawahnya kadang dia suka mengendap kalau sudah terlalu lama. Rang warna biru. Cantik banget warna birunya. Oke. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita diamkan. Biasanya dalam waktu semalam juga dia sudah mulai mengendap dan sudah mulai kering. Tapi kalau memang ternyata dalam waktu semalam kurang kering silahkan dijemur lagi atau mungkin kalau dia sama sekali tidak mengendap berarti terlalu cair. Jadi mungkin ketika membuat lagi airnya tidak perlu dipakai. Oke. Ini kita sisikan sambil ditunggu sampai dia mengering dan mengendap. ini hasil hasil sudah jadi seperti yang aku buat tadi. Ini yang sudah jadi. Hasilnya seperti apa sih? Hasilnya kita coba ya. Mana kuasnya? Ini dia kuasnya. Oke. Kita pakai air. Karena sudah basah. Aku coba yang warna biru. Wow. Seperti ini. Ini baru dipakainya yang bagian airnya saja. Seperti ini. Nah, biasanya anak-anak agak heboh mengambilnya. Dan biasanya kadang mereka pasti akan mengambil bagian yang padatnya. Bagian endapan maizena-nya. Nah, kalau mereka sudah mengambil yang bagian padatnya, tinggal ditambahkan air saja. Nanti dia warnanya akan menyebar. Nah, itu. Bikin apa ya? Saya coba bikin huruf. Memang dia sifatnya basah sekali, jadi kertasnya harus tebal. Seperti itu. selain untuk menggambar, cat ini juga bisa untuk kita pakai untuk membuat cat. Cat apa? Cat yang kita pakai daun. Mejanya berasa sekali. Kita lihat dulu ya. membuat cap ini media yang kita pakai hari ini cuma daun, tapi kalau punya benda lain yang belum mau dicap, misalnya wortel, bagian tengahnya wortel, atau buah atau biji-bijian yang kelihatannya akan bagus kalau dicap bisa dipakai. Aku coba pakai warna merah. Merah. Kemudian kita pakai tulang bagian belakang. Biasanya tulangnya lebih tebal. Jadi kita oles gitu. Olesnya tidak usah terlalu tebal. Cukup tipis-tipis saja. Kemudian kita mulai cap deh. Tekan-tekan semua permukaan daunnya. Sekarang kita buka. Satu, dua, tiga. Tada! Nah, selain pakai ini, kita juga bisa pakai cat tadi. Cat tangan. Bisa juga. Dengan hijau ya. Kertasnya hijau. Kita ganti. Lalu itu pakai daunnya warna merah. Bisa juga seperti ini. Tapi ketika menggunakan ini, cukup tipis-tipis juga. Jadi, tidak perlu terlalu tebal. Nah, tulang yang daun yang ini, tulangnya tidak terlalu tebal. Jadi, mungkin kurang kelihatan. kenapa tidak perlu terlalu tebal. Karena ketika kita mengoleskannya terlalu tebal, nanti akan jadi bermasalah ketika kita cap. Biasanya anak-anak kan terlalu banyak matilnya. Nah, ketika mereka gosok-gosok ini yang akan terjadi. Jadi, banyak bagian catnya yang terbuang dan akan lebih basah dan biasanya akan lebih kotor. begini. Seperti itu. Oke, membuat cat, silakan divariasikan dengan daun-daun yang ada di abon, yang ada di sana. Sekarang, kita bisa mengenalkan hal yang lain selain membuat cat. Misalnya, adalah membuat dan mengenalkan pola. Jadi, pola itu pasti ibu-ibu masih ingatkan waktu itu aku pernah cerita kalau pola itu ada banyak yang bisa dikenalkan. Sesuatu yang bergantian, misalnya ukurannya besar, kecil, besar, kecil, atau mengenalkan warna, warna yang bergantian, merah, biru, merah, biru, merah, merah, biru, biru. Kemudian, selain itu, kita juga bisa mengenalkan tekstur. Misalnya, tekstur kasar dan tekstur halus. kalau yang kasar misalnya daun yang kering, daun yang kering kan kasar, tapi kalau daun yang masih segar, biasanya teksturnya halus. Jadi, bisa bergantian daun segar, daun kering. Seperti itu. Kita praktek ya. Kita coba membuat pola. Misalnya, kita pakai cat ini saja ya. Kalau ibu mau pakai cat air, boleh. Tapi aku lebih suka pakai cat ini. Jadi, polanya adalah pola warna. Merah. kemudian, kemudian, kuning, merah, kuning. habis kuning, kita pakai lagi yang warna merah. merah kuning, merah, habis merah apa ya? Apa yuk? Kuning. Kuning. Oke. Seperti itu. Dengan ini, mereka bisa belajar mengenal pola warna yang bergantian. Tapi, tanpa kita sadari, bisa dua hal juga selain belajar warna, bisa belajar ukuran nih. besar, panjang, pendek. Panjang, pendek. Tergantung daun yang digunakan. Bisa besar, kecil, besar, kecil. Seperti itu. Kemudian, bisa juga mengenalkan ukuran besar dan kecil. Untuk mengenalkan besar dan kecil, sebaiknya menggunakan objeknya yang sangat-sangat berbeda ukurannya. Jadi, jangan menggunakan yang hampir mirip, tapi yang sangat-sangat ekstrim atau sangat berbeda. Contoh, kertas ini, mau mengajarkan besar dan kecil, penampangnya besar untuk benda yang besar. Kemudian, kertasnya kecil, karena ini untuk benda yang kecil. Misalnya, daunnya besar, kemudian yang ini kecil. Seperti itu. Jadi, buatlah sesuatu yang sangat berbeda supaya anak-anak muda mengenalinya. Contohnya, misalnya, ini bisa dilakukan kalau misalnya sedang belajar di luar. Jadi, oke, anak-anak hari ini kita akan belajar bentang besar dan kecil. Kita akan keluar, kita akan mencari daun. Kalian bawa daun sebanyak-banyaknya, nanti kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam kantong plastik yang kecil untuk daun-daun yang kecil. Kemudian, ini satu lagi kantong plastiknya untuk daun-daun yang besar. jadi, setelah mereka mengumpulkan banyak sekali daun, misalnya, sudah dapat daun sebanyak ini, nanti suruh mereka untuk ambil sekali dua. Jadi, sekali ambil langsung dua. Kemudian, minta mereka untuk langsung membandingkan. Oke, kamu punya dua daun, mana yang besar, mana yang kecil ya? Oh, ini yang kecil, berarti dia masuk ke dalam kantong kecil. kemudian, ini daun besar berarti masuknya ke dalam kantong yang besar. Seperti itu. Jadi, setiap anak bisa belajar praktek langsung satu per satu, tapi tetap seru sekali karena bisa tetap bermain di luar. Selain mengenalkan besar dan kecil, kita bisa belajar juga tentang ini. Tekstur, kasar dan halus. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, kalau daun yang halus, itu biasanya masih segar. Jadi, seperti itu. Dan ini memang sudah kering, kasar, dan ada suaranya biasanya kalau di remas-remas. Karena dia kasar. Kalau yang ini, ada suara tapi halus sekali. tidak mudah letak. Selain itu, mereka bisa mengurutkan dan membuat pola. Misalnya, daun kering, daun segar. Daun kering, daun segar. Atau, ini polanya A, B, A, B. Kita ganti sekarang. Pola A, A, B, B. Daun segar, daun segar. Daun kering, daun kering. Daun segar, daun segar. Habis itu, apa ya? Daun kering, daun kering. Seperti itu. Oke. Sekian, kasar ini. Berarti sudah dapat banyak dari cuma daun saja. Kita bisa banyak sekali belajar. boleh silakan selamat mencoba. Nanti silakan cerita-cerita ada kejadian seru atau mungkin banyak hal lagi yang bisa digunakan, yang bisa dicap selain dengan daun. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.